Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini teman-teman kita akan membahas lagi terkait berita Prabowo Subianto hari ini kemarin kita sudah sampaikan bahwa hasil survei Prabowo Subianto itu menempatkan atau pada peringkat pertama sebagai menteri terpopuler dan menteri yang kinerjanya bagus nah teman-teman setelah rilis survei dari Indobarometer itu muncul silang pendapat ada yang setuju dan tidak setuju terkait Prabowo Subianto menjadi menteri terpopuler dan menteri yang terbaik di pemerintahan Jokowi Dodo Ma'ruf Amin nah teman-teman sekilas kita melihat beberapa respon dari partai politik yang mendukung hasil survei dan yang menolak hasil survei dari Indobarometer nah teman-teman kalau kita melihat hasil survei yang dilakukan oleh Indobarometer ternyata Indobarometer ini memakai sistem atau teknik wawancara langsung dengan memberikan kuisioner terhadap 1200 responden jadi tetap muka langsung kemudian diberi pertanyaan dan survei ini dilakukan pada tanggal 9-15 Januari 2020 dan margin of errornya adalah 2,83% ini sistem survei yang dilakukan oleh Indobarometer nah teman-teman bagaimana respon pertama ternyata respon pertama ini di internal partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad ini selaku wakil ketua di partai Gerindra memberikan respon positif terkait ketua umumnya yang menjadi menteri terpopuler dan menteri terbaik di pemerintahan Jokowi Sufmi Dasko Ahmad ini bersyukur karena Prabowo terpilih menjadi menteri terbaik dan terpopuler versi dari Indobarometer dan menurut Sufmi Dasko Ahmad teman-teman kenapa Prabowo Subianto ini mendapatkan predikat sebagai menteri terpopuler dan terbaik menurut Sufmi Dasko Ahmad karena Prabowo Subianto dalam kerjanya selalu mengikuti arahan mengikuti saran dari Presiden Jokowi karena apa yang dilakukan Prabowo Subianto tentunya Prabowo ini menjalankan visi misi dari Presiden dan Wakil Presiden karena kemarin di waktu Jokowi menyampaikan pidatonya mengatakan tidak ada visi misi dari Menteri yang ada visi misi dari Presiden dan inilah yang dijalankan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan mengikuti visi misi dari Presiden Jokowi ini respon pertama di internal partai Gerindra kemudian teman-teman kita juga melihat respon yang kedua terkait predikat sebagai menteri terbaik dan terpopuler ini langsung dari Pak Mahfud MD Mahfud MD mengatakan bahwa survei dari Indobarometer ini mengatakan Prabowo memang bekerja dengan baik sehingga ini pengakuan langsung dari Pak Mahfud MD mengakui hasil survei dari Indobarometer ini benar bahwa memang Prabowo Subianto kinerjanya itu baik nah itu teman-teman respon yang kedua dari Menko Polukam Mahfud MD kemudian yang berikutnya respon dari PDIB PDIB adalah pengusung dari Jokowi Dodo Marfamin di Pilpres 2019 ini juga merespon baik terpilihnya Prabowo Subianto sebagai menteri terbaik dan terpopuler nah teman-teman ini pernyataan langsung dari PDIB saya bacakan teman-teman PDIB yang merupakan partai pengusung Presiden Jokowi Dodo juga bersyukur Prabowo menjadi predikat tak lupa PDIB juga memuji kinerja Presiden Jokowi karena telah menempatkan sosok yang tepat untuk pertahanan Indonesia ini pengakuan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mengatakan bahwa bersyukur kepada Presiden Jokowi karena telah memilih menterinya yang tepat di Menteri Pertahanan seperti yang sekarang ini dipegang oleh Pak Prabowo Subianto nah berikut teman-teman pernyataan dari politikus PDIB Trimedia Panjaitan kita senang kinerja Pak Prabowo bagus dan berarti Pak Jokowi orang yang selalu yang tepat the right man and the right place dia menempatkan orang-orang itu benar orang kan ada sinisme kepada Pak Prabowo ngurusin pertahanan jadi menti pertahanan kan kawan-kawan kan terjawab pelan-pelan kata politikus PDI Trimedia Panjaitan ini adalah satu pengakuan dari politisi PDI Perjuangan bahwa memang Prabowo ditempatkan pada tempat yang tepat the right man and the right place jadi ini adalah salah satu pengakuan dari Trimedia Panjaitan yang mengakui bahwa posisi Prabowo memang sudah benar di Menteri Pertahanan sehingga tepat kalau hidup barometer menempatkan Prabowo Subianto sebagai menteri yang terbaik kemudian berikutnya teman-teman kita juga lihat pendapat lain dari partai politik mengenai Prabowo Subianto yang menjadi menteri terbaik dan terpopuler datang dari ketua DPR asis Samusuddin yang mengapresiasi Prabowo Subianto dia bangga Prabowo yang tadinya oposisi kini di pemerintahan dan mendapatkan predikat bagus pula kan malah bagus yang tadinya oposisi kemudian menjadi koalisi dan menjadi menteri yang baik bagus apresiasi tinggi kata asis Samusuddin ini pengakuan juga dari politisi dari partai Kulkar yang mengakui bahwa Prabowo Subianto layak menjadi menteri terbaik di kabinet Jokowi Dodo Ma'ruf Amin dan asis Samusuddin juga mengapresiasi yang tadinya itu oposisi sekarang menjadi koalisi di pemerintahan Jokowi ini kan bagus ini kira-kira pernyataan yang disampaikan oleh asis Samusuddin kemudian berikutnya teman-teman apresiasi datang dari politisi PKB Partai Kebangkitan Bangsa PKB melalui ketua DPP-nya Daniel Johan juga turut senang dengan Prabowo yang mendapat predikat menteri terbaik dia juga memberi pesan kepada Pak Prabowo dia berpesan agar Prabowo tidak berpuas diri nah ini teman-teman pengakuan sekaligus apresiasi dari politikus Partai Kebangkitan Bangsa yang menempatkan Prabowo menjadi menteri terbaik dan terpopuler kemudian Daniel Johan mengatakan iya Pak Prabowo pantas tapi namanya survei jangan dianggap terlalu serius kalau hasilnya baik jangan dibuat mudah berpuas diri dan kalau hasilnya kurang baik bisa dijadikan masukan untuk memperbaiki diri ini saran yang cukup bagus dari politikus PKB kalau Pak Prabowo ini mendapatkan predikat bagus jangan berpuas diri jangan berbangga diri dan kalau mendapatkan predikat kurang bagus ini adalah campur untuk memperbaiki diri akan menjadi lebih baik ini apresiasi dari para politikus yang berpositif melihat hasil survei yang dilakukan oleh Indobarometer tapi teman-teman ada yang menilai kurang setuju dan cenderung tidak sepakat kalau Indobarometer ini menempatkan Prabowo Subianto menjadi menteri terbaik dan terpopuler siapa dia? dia adalah politikus dari Partai Nasdem Partai Nasdem mengaku tidak sepakat dengan hasil survei itu menurutnya yang cocok menyandang gelar predikat terbaik adalah Erick Tohir dan Sahrul Yassin Linpo nah ini adalah pernyataan dari politikus Partai Nasdem terus terang saya tidak melihat hasil kerjanya menteri tersebut dalam fakta implementasi kecuali fakta kinerja baik Erick Tohir dan Sahrul Yassin Linpo ujar Irma lewat pesan singkat pada hari Senin 17 Februari 2020 ini ternyata teman-teman yang memberikan komentar tidak sepakat ini ternyata adalah Irma Suriani politikus dari Partai Nasdem dan bahkan dia mengatakan yang seharusnya terbaik itu adalah Erick Tohir dan Yassin Linpo Sahrul Yassin Linpo kalau tidak salah Sahrul Yassin Linpo ini adalah kader dari Partai Nasdem jadi wajar saja kalau Irma Suriani mengangkat partainya karena bagaimanapun juga teman-teman predikat terbaik ini akan menjadi komoditas politik apalagi nanti di tahun 2024 pada waktu Pilpres 2024 nanti tentu predikat-predikat terbaik ini akan diungkap oleh publik oleh masyarakat oleh para pendukung ini loh prestasi dari menteri saya ketika menjadi menteri di kabinet Jokowi dan tentu saja ini wajar jika Partai Nasdem tidak sepakat dengan hasil survei yang dilakukan oleh Indobarometer nah kemudian teman-teman ada juga politisi yang berpendapat lain atau tidak sepakat menurut saya yaitu politisi dari PKS Mardani Alisera dia menilai ukuran menahan berkinerja baik itu bisa diukur dari permasalahan Natuna dan China yang sempat menemui polemik menurutnya Prabowo bisa dikatakan berhasil menjadi menteri jika menuntaskan masalah kedaulatan di Indonesia ini ini pendapat dari Mardani Alisera selaku ketua DPP dari Partai Keadilan Sejahtera artinya memang Mardani Alisera ini mengkritisi terkait kinerja yang dilakukan oleh Prabowo Subianto terutama kejadian kemarin pada waktu China kapal China ini masuk ZEE Indonesia jadi kemarin memang ada pernyataan dari Pak Prabowo Subianto kita santai saja menyelesaikan persoalan Natuna Natuna tidak ada perang dan ternyata memang benar tidak ada perang di Natuna dan ini juga bisa diselesaikan dengan jalan persuasif dan akhirnya hubungan antara Indonesia dan China juga membaik dan persoalan Natuna juga sudah selesai dan teman-teman ini juga pernyataan dari Mardhani Alisera yang mengatakan untuk Pak Prabowo publik bisa lihat nanti salah satu ukuran sederhana apakah kasus Natuna bisa selesai dengan tuntas karena itu urusan kedaulatan menjaga ZEE zona ekonomi ekrusif kita ujar Mardhani Alisera kepada wartawan pada hari Minggu 16 Februari 2020 ini teman-teman ada politisi yang sepakat dengan hasil survei yang dilakukan oleh Indoparometer ada juga yang tidak sepakat dengan hasil survei dari Indoparometer tetapi kalau kita melihat mayoritas para politisi ini sepakat dengan Pak Prabowo menjadi menteri terpopuler dan terbaik di pemerintahan Joko Hidodo Ma'ruf Amin ada yang sepakat ada yang setuju ini adalah hal yang biasa dalam era demokrasi nah teman-teman silahkan anda berkomentar di kolom komentar apakah anda sepakat jika Pak Prabowo memang benar-benar menteri terpopuler dan terbaik pada pemerintahan Joko Hidodo Ma'ruf Amin nah itulah teman-teman pembahasan kita pada hari ini dan sekali lagi jangan lupa untuk tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati